Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur warganet dimanapun berada Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari r.a Disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Yang artinya Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selain ku Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja Maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka Jika dihubungkan dengan dusta klan Baalawi Yang mengaku-ngaku sebagai juriah nabi Namun tidak terbukti secara ilmiah Dan menolak melakukan tes DNA Sebagai cara pembuktian paling mutakhir era modern Maka jelaslah mereka dapat digolongkan Sebagai para pendusta yang mengatasnamakan Rasulullah s.a.w Dengan melihat fakta hukum sedemikian itu Maka sudah seharusnya Rejim yang berkuasa saat ini Mencontoh apa yang telah dilakukan Oleh Syarif Ainur Rafiq Penguasa Hijaj di abad ke-13 Yang mengambil tindakan tegas Terhadap polemik nasab klan Baalawi Penguasa Hijaj atau yang sekarang Menjadi kerajaan Arab Saudi itu Dengan tegas melarang seluruh klan Baalawi Menggunakan gelar atau sebutan Untuk anak keturunan nabi Yaitu Syed dan Syarif Syarif Ainur Rafiq Yang juga keturunan nabi Dari jalur Al-Hasani itu Bahkan tak segan Memenjarakan mereka Yang tetap membandal Bercermin pada jurisprudensi sejarah tersebut Sudah barang tentu Kita sama-sama memiliki harapan besar Agar negara bersikap tegas Dalam menyelesaikan polemik nasab klan Baalawi ini Agar tidak terus menyesatkan umat Islam secara umum Presiden Prabowo Subianto Yang tak diragukan lagi dengan jiwa nasionalismenya Tentu akan sangat tersinggung Bila rakyatnya terus dieksploitir Baik secara ekonomi Maupun secara spiritualitas Lewat perbudakan agama Oleh klan Baalawi Kita semua tentu tak pernah meragukan ketegasan Presiden Prabowo Subianto Yang tak pernah pandang bulu Terlebih lagi Ini menyangkut marwah Dari seorang tokoh suci mulia Rasulullah Muhammad SAW Tinggal Bagaimana nanti sistemnya seperti apa Tentu kita mempercayakan sepenuhnya Kepada Presiden Prabowo Bersama para aparaturnya Yang pasti Negara harus secepatnya ambil bagian Sebab kedustaan tentang nasab Baalawi Yang tidak terbukti sambung Kepada baginda Nabi ini Amat jelas akan berdampak buruk Kepada ketenangan hidup Berbangsa dan bernegara Kita tentu tak mungkin bisa lupa Dengan ceramah Rijik Sihab Yang amat menyakiti perasaan Anak-anak bangsa Yang selalu mendambakan toleransi Ketenangan dan kedamaian Seperti inilah ceramah Rijik Sihab Yang menyakitkan tersebut Apa yang disampaikan oleh Rijik Sihab tersebut Jelas sudah menyangkut kebangsaan Jangan sampai hal semacam ini Akan terulang lagi Kita semua sangat merindukan Ketegasan Presiden Prabowo Subianto Untuk mengakhiri hal semacam ini Agar jangan terjadi Dan terulang kembali Sosok Baalawi Seperti Rijik Sihab Adalah orang-orang Yang terjangkiti Apa yang disebut Dalam dunia psikologi Sebagai sindrom Megalomania Dengan keyakinan yang tertanam Dalam diri mereka Yang merasa sebagai Juryahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka Merasa dirinya Lebih agung dan mulia Sehingga memandang rendah Kepada siapapun Yang ada di hadapannya Bahkan Terhadap seorang presiden Sebagai kepala negara Dan kepala pemerintahan pun Memandang Sangat rendah Dan hina dina Demikian itulah pula Yang terjadi Pada sosok Seperti Rijik Sihab Cukuplah sudah Presiden Jokowi Yang menahan sabar Dengan penghinaan tersebut Tidak untuk Presiden Prabowo Subianto Ketika Rejim ini Terus membiarkan Diskursus nasab Tumbuh menjalar Di kalangan akar rumput Tanpa ada upaya Untuk menatanya Maka Yang kita khawatirkan Adalah Baalawi dan kakitangannya Akan menghancurkan Reputasi presiden Prabowo Subianto Sekaligus Negara ini Menghancurkan Bangsa Atau Kesepakatan nasional Yang telah terbangun Selama ini Sekali lagi Ini sangat berkaitan erat Dengan Keindonesiaan Dan Kebangsaan kita Wahai presidenku Yang tegas dan gagah berani Jangan sampai Engkau tunjukkan Sikap lemah Dan permisip Di hadapan mereka Para Baalawi Rakyat Indonesia Sudah bergerak serentak Dan sudah memberikan Asumsi Bahwa mereka Klan Baalawi itu Telah tertolak Sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Suara rakyat Adalah suara Tuhan Suara kebenaran Yang telah mencari Jalan pembuktian Jika ada Sekelompok ulama Atau kiai Yang mencoba Mengkhianati Suara rakyat Mayoritas ini Maka dapatlah Dikatakan Mereka Ingin menolak Kebenaran Mereka Berpura-pura Tak melihat Bagaimana ribuan Makam palsu Telah dibangun Oleh Klan Baalawi Mereka Menutup telinga Bagaimana Kesejarahan Bangsa dan negara ini Diklaim Sebagai hasil Karya perjuangan Dari Klan Baalawi Dan mereka juga Berpura-pura bodoh Bahwa Klan Baalawi Telah mengklaim Pahlawan-pahlawan kita Sebagai berasal Dari Klan mereka Wahai Presidenku Janganlah engkau Biarkan Rakyat-rakyatmu Dimabuk oleh Doktrin Dan cerita Hurrafat Tentang keagungan Klan mereka Tanpa Ketegasanmu Wahai Presidenku Masalah ini Tidak akan Pernah berhenti Sedulur warganet Sedemikian itulah Harapan kita Kepada Presiden Prabowo Subianto Tanpa adanya Upaya penyelesaian Dari polemik Kepalsuan Nasab Habib Baalawi ini Niscaya Negeri ini Akan terus dibanjiri Oleh orang-orang Yang berupaya Mengeksploitasi Mengeksplorasi Dan mengkapitalisasi Keagungan Serta kemuliaan Nasab Rasulullah Untuk kepentingan mereka Baik secara ekonomi Politik Maupun Sosial Budaya Dan agama Mari Sama-sama kita Mendoakan Semoga kiranya Pemimpin kita Bapak Presiden Prabowo Subianto Senantiasa Dalam keadaan Sehat dan sejahtera Dalam limpahan Iman dan taqwa Dengan demikian Beliau Akan segera Memperoleh Hidayah Allah Untuk Mendapatkan Petunjuk Dan cara terbaik Guna menyudahi Polemik Nasab ini Dalam sebuah Hadis sahih Yang diriwayatkan Oleh Imam Tobroni Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Bersabda Yang artinya Demikian Barang siapa Berdusta Atas namaku Maka Akan dibangunkan Baginya Rumah Di neraka Jahanam Terima kasih Untuk sedulur Warganet Yang telah Berpartisipasi Membangun Merawat Dan menjaga Channel ini Dengan menekan Tombol like Dan subscribe Tinggalkan Atensi Saran dan kritik Membangun Di kolom komentar Sampai jumpa Di video-video Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa